Kemarin aku baru aja dapet kiriman dari nelayan gudang seafood Mereka kirimin aku kerapu, seger banget Ini dia, udah aku bersihin Dan karena seger banget, kita masak aja pakai bumbu yang simple Karena udah pasti enak Jadi langsung aja kita masak sup ikan kerapu Sebelumnya udah aku bersihin, sekarang tinggal aku sayat badannya Sebelum kita proses ini ikan Tadi juga udah aku lumurin sama jeruk lemon Jadi udah bebas amis Nah ini satu lagi ya Kalau dapet produk seger kayak gini rasanya sayang kalau kita goreng Jadi yang terbaik adalah kita rebus aja Kita bikin sup atau kita bikin steam Jadi kandungan gizinya tetap ada dan terjamin Untuk sup kerapu ini, tadi aku udah bilang bumbunya simple banget Jadi kita cuma butuh bawang merah, bawang putih, dan jahe Udah itu aja Dan gak ada yang dihalusin Jadi semua ini mau aku iris tipis-tipis Terus langsung bisa kita proses Biasanya aku pakai food chopper untuk ini Tapi hasilnya terlalu kecil kalau untuk sup Jadi ini aku manual aja Pelan-pelan aja Aku lupa mention tadi di depan kalau kita juga butuh serai Jadi ini aku terakhir mau iris-iris serai Kecil-kecil supaya seger Ini yang kamu bisa lihat Aku emang pakai bawang merah, bawang putihnya berlimpah Supaya lebih seger Karena emang cuma segini aja Bumbu utamanya Next aku siapin wajan Kita masukin minyak Minyaknya kira-kira 4-5 sendok makan aja Kita tunggu sampai panas Langsung aja kita tumis Bumbu yang tadi udah kita rajang Tambah Apa Jeruk, daun jeruk sama daun salam Nah ini kita tumis Sampai dia harum Dan bawang-bawangannya udah agak layu Ini enak banget baunya aku suka banget Udah setengah layu Langsung kita masukin ikan kerapunya Nah biasanya disini apinya udah aku kecilin Supaya nggak gampang gosong bawang-bawangan kita Nah udah gini aja Ikan kerapunya jangan terlalu banyak digoyang-goyangin Karena kamu masih tahu kalau ikan kerapu itu gampang rusak Jadi sebisa mungkin sedikit aja digerak-gerakin Setelah ini kira-kira 2-3 menit aku mau balik Tuh liat nih Nah kita tuh nggak butuh dia mateng dulu Karena emang Belum tentu Belum pasti akan mateng Cuman kita butuh Semuanya terlumur minyak aja Jadi ini langsung kita balik Next step kita masukin air langsung Tuh langsung aja kita masukin Nah di step ini Apinya juga jangan terlalu besar Biasanya kalau udah kayak gini aku baru tambahin black pepper Terus garamnya aku tambahin nanti kalau udah menyusut airnya Ikan itu gampang banget mateng Jadi ini dengan api yang sedang sekarang Aku mau tutup dan kita diemin 10 menit sampai ikannya mateng Sebentar lagi ikan kita kayaknya udah mateng Jadi aku mau prepare pelengkapnya Ini aku punya tomat Kita potong-potong dulu Untuk tomat bebas kamu bisa pakai tomat hijau atau tomat merah Aku pakai dua-duanya Ini kira-kira tadi aku potong 4-5 tomat hijau Terus kebetulan aku juga punya tomat merah Pakai aja Biar tambah segar Kita potong kecil-kecil Ya udah cukup nih kayaknya Next step aku mau rajang daun bawang Rajang kasar-kasar aja Sampai batangnya juga kita ikutin Mari kita buka Ini inget kan tadi bumbunya bener-bener simple Tapi baunya enak banget Emang kalau seperti ini tuh ikannya harus segar banget Karena ikannya yang berbicara Next langsung aja kita masukin tomat dan daun bawangnya Ini aku paling suka nih perpaduan warna kayak gini Kalau dimasakan Makin cakep Makin segar pastinya Aku ada tips untuk menjaga ikan kerapunya Supaya nggak rusak Supaya tetap utuh Gini caranya Usahakan nggak perlu ngebalik ikan Cukup disodok-sodok gini aja Pakai spatula Jadi semuanya merata Karena di saat ini ikannya pasti udah lembut banget Sekarang aku mau tutup kembali Dan aku tunggu kira-kira 5-6 menit Tujuannya supaya tomatnya udah mengeluarkan aroma asam Dan bau segar Jadi makin segar Makin enak masakannya Langsung kita tutup aja dulu Aku lagi gunting-gunting kecil cabai rawit dulu Emang sengaja nggak aku iris Supaya Masih cantik nanti kalau dimasakan Nah gini aja nih Kebetulan hari ini cuma masak untuk suami aku Jadi langsung aja Masukin cabainya Sekarang saatnya kita buka dan kita lihat Udah seperti apa masakan kita Oh seru banget Coba lihat kesini Tomatnya udah mulai lunak Nih tomat merahnya udah Kayak gini Ini pasti udah seger semua Udah menyatu semua Sekarang kita season ya Seasonnya cuma pakai garam Karena tadi kita udah kasih black pepper sebelumnya Ini biasanya aku taburin aja gini Terus Nah aku cuma dorong-dorong seperti ini Supaya garamnya Larut semuanya Campur rata Oke sekarang saatnya aku coba Hmm udah enak udah seger Asam tomatnya udah keluar semua Sekarang saatnya aku masukin cabainya Sekarang aku masukin cabai rawitnya Yang tadi udah aku gunting kecil-kecil Rendam-rendam-rendam Ditekan-tekan Supaya pedasnya keluar Untuk masakan kali ini Yang harus kamu perhatikan adalah Ikan kerapunya harus benar-benar produk yang segar Kalau misalnya kamu gak dapet yang segar Nanti amis dan kamu pasti gak mau makannya Jadi jangan lupa belanja aja di nelayan gudang seafood Karena aku sudah membuktikan Kalau produknya segar Sekian aja masak-masak kita Untuk kali ini Jangan lupa kalori cook mention aku Selamat mencoba Kit katto Kit katto udah udah deh